Terus kuitnya buka, terus akhirnya dia lari Bila aku minta tolong, tolong, tolong Tapi gak ada yang bukain pintu Kuit kelas daripada nyawa aku dipertaruhkan gitu guys Jadi itu benar-benar pengalaman paling mengerikan Menakutkan selama aku di Malaysia Kebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah Rizki dan bahagia keluarganya Amin, amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam melindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Alright guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ngeklik video ini Kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Disini daripada channel Nila Sarisafitri Dan dia nge-share cerita ketika dia berada di Malaysia guys Pengalaman menakutkan selama di Malaysia Oke, biasa kalau kita dengarkan pengalaman-pengalaman senang gitu kan Tapi sedikit banyak kita juga mendengarkan cerita daripada Kak Nila ini ya Pengalaman menakutkannya ini apa gitu guys ya Tampak berlama-lama langsung saja guys kita play videonya Let's go Hi guys, welcome back to my youtube channel Balai lagi ke channel aku Nila Sarisafitri Oke, agak kecil lagi suaranya Oke, agak kecil lagi suaranya Kalau bisa jangan sendirian Berangkatnya jangan sendiri, pulang pun jangan sendiri Kalau bisa sih Kayak harus ada temannya gitu loh Jangan sampai kayak aku Jadi ini aku mau cerita awalnya Aku bisa kena ragut Itu ragut kalau bahasa Malaysianya Kalau bahasa Indonesianya itu kayaknya copet gitu Tapi itu posisinya bukan Bukan dia nyopet bareng aku terus lari Enggak Terusnya kayak Kayak adek-adegan gitu loh Ada di dalam satu tempat Sepi itu jadinya action gitu loh guys Jadi aku mau ceritain dari awal anjay Jadi pertamanya itu aku keluar sama teman aku Tinggal orang Aku sama Ini Kak Putri nih Aku langsung ngomong aja Aku sama Kak Putri Sama Kak Syari gitu Aku ini kan hostelnya di Bukit Baru Terus Kak Putri itu hostelnya di Bacang Jadi kan gak sama-sama Jadi kita janjian ketemuan di lataran Jadi intinya itu kita mau pergi cari makan Pergi karaoke gitu ya Terus pulang dari mall Pulang dari jalan-jalan itu Kan otomatis rumah kita beda Jadi kita gak satu arah Jadi ya emang satu mobil Pas kita pulang tuh satu mobil Tapi nurunin aku dulu Soalnya rumahku tuh lebih deket Jadi nurunin aku baru nurunin rumahnya Kak Putri Jadi otomatis aku dari rumah sini Dari hostel ini tuh sendiri Tapi kalau Kak Putri ada temennya Itu namanya Mbak Syari Jadi kalau mereka tuh gak kenapa-kenapa Yang kena itu aku Jadi pas turun dari mobil itu Aku gak Atau gak sadar Kalau aku tuh sedang dibutti seseorang Dari belakang gitu Oh oke Yang dibuntutin Tapi aku tuh gak kerasa Soalnya tuh aku fokus main HP Jadi selama perjalanan dari rumahku kan ada block ya Ada A, E block, B block, C block Jadi rumahku tuh di C block Jadi pas drivernya tuh nuruninnya di E block Jadi aku harus jalan kaki Dari E block ke C block Itu kurang lebih sekitar 5 menitan gitu Jadi aku memang gak liat ke belakang Dan aku memang gak sama sekali gak liat Tanan kiri Gak nengok ke belakang Sama bener-bener aku kayak main HP Dan Sampailah di depan lift Depan lift itu sama sekali Aku gak ngerasa ada Ada orang di belakang juga Padahal tuh ada orang yang ngikutin aku Dari aku turun di E block itu Terus akhirnya aku tuh buka lift kan Buka lift Dalam lift tuh gak ada orang Terus aku langsung tekan aja open Terus aku masuk Nah pas aku nutup Itu tiba-tiba ada orang dari belakang lari Yang mau masuk lift Aku pikir itu perempuan Nah aku tahan biar liftnya itu tetap buka Gak nutup Akhirnya aku tahan Terus aku Aku buka Ternyata laki-laki Dan rupanya itu kayak Melayu Melayu mix Nepal Ape India gitu Aku mungkin yang besar sih India ya Aku udah agak lupa wajahnya Tapi fisiknya aku tau Dia kurus tinggi hitam Terus pake helmet Atau helm gitu Aku gak tau kenapa dia pake helm Sementara Motornya gak dibawa Apa Gimana aku gak paham Pokoknya dia udah stand by Dia pake helm Terus Tanpa pikir panjang Aku gak ada pikiran Dia ternyata nyopet Gak ada pikiran Dia ternyata Penjenayah Penjenayah itu kayak Ya buat kriminal gitu Aku Aku gak nyadar disitunya Terus akhirnya Pas aku mau nutup Lift Aku tanya tuh Sama orang itu Mau nomor lantai berapa ya Gitu Dia cakep Dia ngomong lantai 4 Terus aku kan turun di lantai 3 Baru aja Baru aja Nutup Nutup tuh Gak ada 1 menit Udah disergep Aku guys Jadi Langsung Tangannya dia itu Langsung kayak gini Aku loh Jadi Jadi kayak Mau nyekik Tapi nyekik Dari belakang Gitu loh guys Kayak gini Otomatis kan aku Kayak sesek gitu Terus sampe Ini peniti Atau Peniti Atau Ini Apa ini Cepet Cepet tudung aku Itu sampe lepas Saking Gencengnya ya Terus dia bilang Dia gak ngedep ke aku Tapi dari belakang Sambil gini Terus dia bilang Kasih semua uangmu Gitu Minta semua duit Jadi Tanpa pikir panjang Karena aku mikirin Keselamatan aku sendiri Karena pikir panjang Aku masih ada Semuanya Yang ada di Dompet aku Tapi dia memang Minta uang aja Sih Padahal aku Waktu itu Kan aku pegang HP Untuk Terus Aku juga Pake emas Pake cincin Pake kalung Dan alhamdulillah Gak diminta Semua Gak diminta Emas Gak diminta Cincin Gak diminta Kalung Gak minta Selain Uang Duit Tunai Dan untungnya Waktu itu Aku cuma Ambil uang 200 ringgit Sekitar 600 ribuan Gitu Jadi Gak banyak Tapi Kan gimana Posisi cewek Dalam lift Sendiri Sama seorang cowok Terus disergep Di Disergep Di belakang Sambil Dimintain uang Secara paksa Aku Gak mikir Sampai Dia Bawa Sendir Tajam Apa Enggak Kalau Misalnya Bawa Aku Mending Mening Nyari Aman Aja Udah Aku Kasih Buitnya Aja Semua Gak Buka Uang Bisa Dicari Bisa Jadi Pas Aku Udah Meluarin Uang Gitu Aku Kasih Ke Dia Terus Kulitnya Buka Terus Akhirnya Dia Lari Itu Nambil Aku Nggak Tolong 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 Ini Gak Ada Yang Bukain Pintu Kanan Kiri Gak Ada Soalnya Mungkin Udah Balet Tidur Kalian Pas Waktu Itu Jam 10 Malem Jadi Aku Sempet Ngejar Dia Turun Tangga Tapi Aku Takut Lagi Aku Balik Lagi Ke Atas Soalnya Takut Jadi Aku Yang Kenapa Kenapa Gitu Mending Gak Bapak Uang Nya Lenyap Gak Bapak Uang Dia Bawa Ikhlas Daripada Nyawa Aku Dipertaruhkan Gitu Guys Jadi Itu Bener-bener Pengalaman Paling Mengerikan Menakutkan Selama Aku Di Malaysia Itu Aja Si Pengalaman Aku Yang Sampai Sekarang Masih Trauma Kalau Dipikir Dulu Aku Sudah Dua Bulanan Lebih Gak Naik Lift Gara-gara Kejadian Itu Tapi Sekarang Aku Sudah Bisa Naik Lift Lagi Masih Sok Akhirnya Aku Pulang Terus Aku Bila Ketem Teman Hostel Aku Habis Dicopek Dimentain Uang Aku Nelainya Udah Dicepik Tapi Nggak Nyakit Banget Soalnya Di Belakang Cuman Tenaganya Emang Kuat Sampai Penitik Aku Itu Lepas Terus Akhirnya Aku Disubuhin Minum Sama Teman Teman Diceritain Terus Besoknya Lapor Polisi Terus Ejen Nya Bila Kalau Ada Apa Kayak Gini Kasusnya Jadi Lapor Polis Aja Siapa Tahu Nanti Bisa Ketangkep Atau Nanti Kalau Ada Case Atau Soal Yang Apa Ini Case Atau Jenayah Yang Sama Itu Bisa Diketahui Tapi Sayangnya Itu Di Bukit Baru Ini Tidak Ada CCTV Masalahnya Jadi Tingkat Keamanan Itu Minim Tingkat Setting Minim Kalau Kita Jaga Diri Kita Yang Harus Jaga Diri Baik Baik Disini Gitu Jadi Pesen Aku Tuh Ya Kalau Kalau Cahaya Kalau Jangan Sendirian Kalau Bisa Kalau Malem Jangan Keluar Kalau Bisa Malem Udah Udah Di Rumah Ataupun Bisa Keluar Malem Tapi Jangan Sendirian Minder Ditemenin Itu Itu Pengalaman Aku Selama Ngerjari Malaysia Itu Yang Paling Ter Buruk Ya Kayak Paling Menakutkan Bagi Diri Aku Sendiri Bisa Aku Bisa Melukain Nanti Kalau Ada Apa Aku Share Lagi Ke Kalian Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Channel Aku Agar Channel Aku Terus Berkembang See On My Next Video Bye Bye Alright guys Selesai Videonya Dan itulah Tadi Pengalaman Menakutkan Ketika Berada Di Malaysia Dan Dia Kena Copet Bukan Kena Copet Lebih Minta Paksa Oke Tama Berlama-lama Kita Baca Comment Daripada Netizen Dimanapun Kita Berada Pasti Yang Jahat Pasti Ada Betul Jangan Kata Itu Rakyat Malaysia Kalau Belum Pasti Betul Paham Paham Ramanya Warga Asing Negara Betul Tak Dengar Kalau Awak Kata Rakyat Malaysia Sedangkan Awak Belum Pasti Selalu Jaga Diri Dia Sebutkan Tadi Antara Apa Nama India Kan Vietnam Apa Dia Caka Kalau Melancong Bisa Membuat Permit Malaysia Sekarang Oke Bisa Buat Permit Masa Siang Bener Udah Buat Repot Polis Kalau Hoax Dosa Dapat Tapi Memang Dia Dah Repot Polis Macam Berhati Hati Jaga Diri Jangan Suka Bersendirian Kalau Malam Betul Yang pertama Disini Safety Force Ketika Kita Berada Di Negara Orang Jangan Sampai Kita Sendirian Karena Kejahatan Terjadi Karena Ada Kesempatan Orang Pastikan Seperti Itu Orang Jahat Mencari Peluang Hanya Menunggu Mangsa Di Malaysia Banyak Orang Asing Yang Menyamar Seberbagai Cara Ada Di Antaranya Mengemis Meminta Uang Kebanyakan Yang Melakukan Perbuatan Ini Adalah Pendatang Asing Semada Orang Dari Indonesia Orang Warga Malaysia Jarang Melakukan Perbuatan Seperti Ini Malaysia Ada Undang Undang Jika Benar Anda Terjebak Dengan Perkara Sedemikian Anda Seharusnya Membuat Laporan Kepada Pihak Poli Jadi Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Bagaimana Menurut Teman Silahkan Comment Di Bawah Itulah Tadi Cerita Pengalaman Menakutkan Selama Di Malaysia Terima Kasih Sampai jumpa Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange